Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke disini ada pengering rambut Merknya Amara Tipenya AM 9900 1300 Watt Lumayan besar juga ya untuk buatnya Keluhannya katanya mati ya Tidak bisa hidup Menurut yang punya katanya Ada semacam kebakar ya di dalam mungkin Disini bisa dari dinamonya Atau memang dari Apa elemen pemanasnya bisa juga Oke kita coba dulu Kita on kan Ini ya Tidak hidup sama sekali dia Ini untuk pengaturan anginnya disini Disini ada mode speed 1 2 Terus ini untuk panasnya Mau yang dipakai cuma angin saja Tinggal pencet ini bisa juga Ini ya mati total ya Tidak hidup sama sekali Oke langsung saja kita bongkar nanti Kita coba cek Seperti dinamo disini Atau memang saklarnya yang bermasalah bisa juga Disini ada dinamo untuk Angin ya Untuk blower anginnya Terus ada Apanya ini Elemennya Untuk pemanasnya Nanti coba kita cek saja Kita bongkar Apanya yang bermasalah Tidak hidup sama sekali dia Oke kita ini saja Congkel disini pelan-pelan Ya Cukup di congel saja Oh ya ini dia Sudah keluar ya Ini dia Dinamo ini seperti ini juga ya Keras ya Seperti macet Tapi bisa dilihat disini Banyak rambut ya disini Bisa dilihat disini Banyak rambut Mungkin gara-gara ini bisa juga Oke nanti kita coba Lepas ini saja Dinamo nya ya Kita lepas baling-baling juga Terus dibersihkan Ini dia bisa dilihat ya Tidak kelihatan ya Ada banyak Rambut-rambut yang masuk Ke ini ya Ke as Apa dia Ke as Dinamo disini Nanti kita bersihkan saja Ini dia Banyak rambut ya Yang nyangkut disini Makanya dia ini Untuk putaran kipasnya Dia serat Alias gancet ya Jadi gak normal ya Nanti kita bongkar saja dulu Berapa kali nemuin juga Seperti itu ya Dia kemasukan rambut Makanya dia untuk Dinamo Kipasnya dia Seringnya gancet ya Karena keganjel Itu tadi Ini dia Seperti ini dia Apanya Mesinnya Nanti kita bersihkan dulu Ininya Mudah-mudahan Hanya itu saja Yang bermasalah Karena Kemasukan rambut disini Ini ya Rambutnya banyak sekali Nanti kita lepas Baling-baling dulu Biar enak Untuk pengeceannya Oke Coba kita congkel saja ini ya Untuk baling-balingnya Tapi pelan-pelan Takutnya Baling-balingnya Pecah Atau Putus Pelan-pelan saja Sepertinya Lumayan keras Ini dia Sudah mulai ketarik Lumayan keras Oke ini dia Bisa dilihat ya Banyak rambutnya Ini dia rambut-rambutnya Yang mungkin Jadi Macet ya Untuk dinamo Ininya Bisa dilihat disini Makanya dia Dinamonya macet Tidak mau muter Bisa dilihat ya Isinya rambut Bisa dilihat ya Badan nyangkut di As ini Dinamo Terus nanti kita Cait juga Untuk ininya Takutnya habis Disini ada Semacam apa ya Arang Atau brosetel ya Seperti kayak Dinamo blender Dia modelnya ini Pakai brosetel Sedangkan Kalau Head dryer Yang lain Dia cuma pakai Dinamo model Biasa ya Yang model Bukan seperti ini Oh ini dia Seperti ini dia Kalau yang Apa Head dryer Atau Alat ini ya Tadi Pengaring rambut Kebanyakan Ada yang pakai Kayak gini Dinamo yang model Seperti ini Tapi Kalau yang ini Modalnya Seperti ini dia Disini ada Ininya Atau brosetel Atau Arang ya Nanti kita cek juga Takutnya habis Yang jelas tadi Untuk Asnya dia Ada banyak rambut Jadi Untuk puterannya serat Jadi gak mau muter Oke Kita lepas aja dulu Ininya Mudah-mudahan Untuk Ini ya Apa Gak ada masalah Persihkan juga Barangkali ada Rambut-rambut Yang tersisa Yang nyangkut-nyangkut Dipersihkan sekalian saja Kita cek juga Kita lepas Ini ya Sepertinya ini nyangkut juga Nanti kita ini juga Ini dia Diversihkan nanti Nah ini dia Nanti kita bersihkan aja Biar enak ya Biar longgar Yang jelas Kotoran-kotoran Dipersihkan semua Oke Kita bersihkan dulu ya Untuk ininya Lobang Apanya dia Untuk Biar Ininya Gerak Gerak Dengan sempurna Karena Kadang ada yang Karena macet Maaf Karena kotoran Dia macet Makanya Kadang nyentuh ke Ini Kadang gak ya Diversihkan sekalian Takutnya dari situ juga Oke Kita bersihkan dulu Oke Ini dia Tadi Sudah bersihkan ya Pakai ini saja Cotton bud Untuk Korek Telinga Seperti ini Biar bersih saja Untuk Ininya Jadi Biar Untuk Brostel Atau Arangnya Biar Geraknya Lebih Enak ya Jadi gak seret Kadang ada yang Karena Ke ganjal kotoran Makanya Dia gak Nyentuh ke sini Kita bersihkan saja Mudah-mudahan Hanya Itu Terus tadi Yang Karena Ada Rambut Oke Untuk Yang belum Subscribe Monggo ya Disubscribe dulu Channelnya Biar Tambah Berkembang lagi Tentunya Terus Video-videonya Bisa Lebih Bermanfaat Lagi Untuk Kedepannya Oke Sekarang Kita Pasang Ininya Saja Sepertinya Udah Bersih Kita Pasang Lagi Terus Jadi Ada Pair Pasang Oke Sudah Masuk Terus Sekarang Yang Sebelah Sudah Tepersihkan juga oke ini dia udah kepasang semua terus dipastikan untuk ini ya putaran ini dia gak serat ya apalagi gancet ya atau serat pastikan longgar biar putarannya enak sekarang coba kita ini ya tes ini aja tes seperti ini dulu apakah udah normal atau belum kita on kan dulu untuk ini anginnya kalau enggak panasnya kita matikan dulu ya jangan pakai panas untuk ngecek ini saja sekarang coba kita ponkan kita colokkan sepertinya masih ini ya gak mau nyala dia sekarang kita coba ini ya untuk apa tegangannya apakah udah masuk ke sini apa belum oke kita ambil tester dulu kita sambil on kan sambil dilihat untuk testernya untuk ngecek tegangannya apakah udah masuk sini apa belum ini dia kabelnya disini ada dua ya kesini kabel yang hitam yang masuk ke dinamo apakah udah masuk kesini apa belum kita on kan kita on kan oh sepertinya belum masuk ya disini ada tegangan disini dia kita coba cek cek lagi oke kita cek cek dulu ya nanti kita cek disini tadi karena tegangan gak masuk ke sini dia apa mungkin ini ada pengaman atau semacam otomatis disini semacam kayak apa ya kayak yang dipakai di setrika jadi dia mungkin kalau ada beban berlebih atau panas berlebih dia akan off otomatis gak nyambung ya kesini oke kita coba cek dulu oke ini dia tadi udah ini ya ternyata disini ada otomatis jadi kadang connect kadang gak mungkin karena penyebabnya yang pertama mungkin karena tadi ini ya dinamonya serat karena keganjel ada rambut disini di asnya mukanya dia otomatis off oke sekarang coba kita on kan ya kita nyalakan ini udah di on ya untuk ponasnya ini kita off kan dulu hanya ngecek ini saja mudah-mudahan untuk elemen pemanas gak ada yang masalah kita ini dulu ya udah nyala dia ya ya dinamonya udah muter terus dipastikan juga untuk disini ya antara ini di brosetel atau di arang tidak ada api biasanya kalau keluar api percikan banyak apinya atau apinya besar bisa jadi untuk dinamo udah gak normal yang ini sepertinya normal mungkin sebelumnya hanya gancet saja kita coba ini ya ini biar kelihatan untuk ini dia bisa dielat ya gak ada apinya disini atau percikan bunga apinya biasanya kalau dinamo yang udah gak normal dia percikan atau bunga apinya dia besar terus dinamo juga biasanya muter tapi biasanya cepat panas oke sepertinya udah normal udah ini kita pasang lagi saja seperti ini nanti kita coba tes panasnya mudah-mudahan normal oke sekarang kita tutup saja ini udah tak rapikan tadi ya udah tak pasang ininya udah tak bawa juga sekarang kita coba tutup ininya oke ini ya udah rapet disini dipastikan rapet gak ada kabel yang terganjal sekarang kita buatkan dulu selamat menikmati oke sekarang kita tes ya mudah-mudahan enggak ada masalah kita tes colokkan dulu iya eh angin udah ini udah normal anginnya kita tes panasnya juga ini panasnya udah keluar ya Nah ini dia oke ya udah normal panasnya juga udah udah normal udah keluar angin juga udah normal oke itu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk survei alat pengering rambutnya disini merknya Amara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh